Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Anik Widis Garden Teman-teman, sahabat dan bunda semuanya Pada kali ini aku akan membuat video pendek saja Dimana dari semua tanaman ini Ada beberapa jenis yang menjadi favoritku Nah salah satunya ini Tanaman Bigroy Tanaman Bigroy ini adalah sangat mudah sekali Untuk perawatannya Cukup kita taruh di tempat keteduan ya teman-teman ya Dan juga kita lakukan penyiraman Bila tanahnya atau medianya ini sudah kelihatan kering Dan penyiraman ini bisa kita lakukan di pagi hari Atau sore hari Dan kita juga harus memperhatikan kelembapan medianya Selain itu kita juga lakukan pemupukan secara rutin ya teman-teman ya Dan juga kita kasih nutrisi Dan selain itu juga kita perhatikan ya Untuk perawatan Bigroy ini cukup ditaruh di keteduan ya teman-teman Nah Bigroy atau tanaman yang sehat itu Permukaan daunnya adalah cerah ya seperti ini Mengkilap dan juga selalu nampak kelihatan segar ya seperti ini Bigroy di tempat aku cukup banyak ya Dan ini adalah merupakan tanaman yang menjadi salah satu favoritku ya Ada lagi tanaman favoritku Ayo teman-teman ya kita tunjukkan apa saja tanaman yang menjadi favoritku Yang kedua adalah tanaman kalatea orinata Karena kalatea ini selalu berkembang ya Dan juga banyak begitu ya Anaknya selain itu daunnya selalu kelihatan cantik ya Seperti ini salah satunya ini adalah merupakan jenis kalatea bambu Dia selalu kelihatan rimbun Dan juga daunnya itu loh kelihatan unik ya Dan ini sudah banyak juga di tempatku Juga sudah aku kembangkan Nah selanjutnya selain jenis kalatea ini Aku juga ada favorit yang ketiga Jenis tanaman favorit aku yang ketiga adalah Tanaman andromeda Kenapa ya aku menanam tanaman ini suka Karena cepat sekali tumbuh dan berkembang Dan tanamanku andromeda ini semuanya tampak subur sekali Perawatannya juga mudah sama dengan tanaman mikro tadi Cukup ditaruh di keterduhan Dan juga kita lakukan penyiraman dengan rutin Juga kita perhatikan medianya ya teman-teman Apabila media ini sudah kelihatan keras Maka harus kita aduk lagi Dan juga kita kasih nutrisi atau pemukan Aku memakai MPK 1616 Cukup sekitar 5 atau 6 butir ya Kita taburkan atau kita baurkan dengan air Lalu kita semprotkan di medianya Nah akhirnya tanaman ini akan menjadi tumbuh dengan sehat Tanaman yang sehat Tanaman yang sehat daunnya ini tampak sejo Klorofilnya ya Tampak sekali Dan juga kelihatan rimbun dan anakannya banyak ya Seperti ini andromeda di tempat saya Semuanya rimbun-rimbun sekali Nah ini adalah merupakan jenis tanaman Yang menjadi favoritku Ada tanaman lagi yang menjadi favorit dan kesayanganku ya teman-teman Ini adalah jenis anturium Kebetulan aku memiliki bunga anturium ini ada 3 jenis ya Ini tadi ada yang berwarna putih ya Seperti ini tapi juga ada yang berwarna pink ya teman-teman ya Ada yang berwarna pink dan juga ada yang berwarna oranye ya teman-teman ya Ini juga merupakan tanaman favoritku Karena tanaman ini cukup pendel ya teman-teman Baik di hujan maupun di panas matahari Dia ini cukup tahan ya dan perawatannya juga cukup mudah Ini adalah tanaman anturium yang jenis besar ya Nah seperti ini daunnya ya Lapak tanganku aja ini lebih kecil ya dibanding dengan daun ini apa anturium Nah tanaman kalau sehat memang kelihatan ya Klof rovio daunnya kelihatan hijau gelam Dan juga kelihatan apa namanya mengkilat Nah teman-teman yuk kita lihat ya Selanjutnya tanaman apa saja yang menjadi tanaman kesayanganku Dan tanaman favoritku Yang selanjutnya ya teman-teman ya Ini ada suruh marbel Suruh marbel ini adalah juga merupakan favorit aku ya Teman-teman ya selain warnanya dan daunnya Ini bermotif ya cantik ya hijau dan ada percak-percak putih Suruh marbel ini sama seperti tanaman rambat yang lainnya Yang sangat mudah sekali untuk dikembangkan ya Pada video sebelumnya aku juga ada tips untuk pengembangan suruh gading Jadi ini adalah sama saja ya teman-teman untuk tip cara pengembangannya Karena ini juga merupakan tanaman rambat Dan ini aku kasih turus ya teman-teman ya Juga bagus kita rambatkan ya Seperti ini Tanaman suruh marbel ini juga selalu tampil cantik Bila mena kita letakkan di tempat manapun juga ya Selanjutnya tanaman yang keenam Ada jenis masih tanaman rambat juga ya teman-teman ya Ini ada skin dapsus Ini juga merupakan tanaman favorit aku Warnanya ini ada hijau gelam dan juga ada percak-percaknya putih Daunnya ini lebih tebelan lagi ya Dipanding dengan jenis suruh-suruhan Seperti suruh gading dan suruh marbel Ini juga aku rambatkan di turus ya teman-teman ya Dan ini juga sudah tampak supur Seperti ini ya Ini suruh marbel yang aku juga punya koleksi banyak ya teman-teman di rumah ya Karena ini adalah merupakan salah satu jenis dari tanaman kesayanganku Tanaman yang ketujuh ini ada kalatea merak ya Kalatea merak ini keindahannya adalah di daunnya Tapi dia juga punya bunga teman-teman ternyata ya Cantik juga ini warnanya ungu ya Jadi ini bunganya juga cantik dan motif daunnya ini juga cantik ya teman-teman Kalatea merak ini juga sangat mudah sekali Perawatan dan juga pengembangannya ya Cukup kita taruh di keteduhan dan juga sama Untuk penyiraman, pemupukan ya Dan juga utamanya adalah Perawatan kita juga perlu nutrisi ya Untuk tanaman-tanaman kesayangan kita ini Tanaman yang selanjutnya Yang ketujuh adalah Tanaman sepatu pilum Sepatu pilum ini aku suka Kenapa? Karena daunnya ini selalu kelihatan Apa ya? Lebar-lebar Mengkilap Dan kelihatan supur Jadi siapapun yang melihatnya itu Kelihatan gimana ya Senang ya melihat daunnya yang Kelihatan apa ya? Mekrok gitu ya teman-teman ya Dan ternyata juga memiliki bunga loh Bunganya ini seperti bunga apa ya Tulip ya Warnanya ini kebetulan warnanya putih Nah seperti ini ya Sepatu pilum itu selalu daunnya itu kelihatan subur Dan dilihatnya dipandangnya itu adalah kelihatan menyenangkan Oke Dan yang kedelapan adalah merupakan tanaman yang aku suka Dan juga menjadi favoritku adalah suruh gading Suruh gading ini aku tempel di tembok Juga aku rambatkan di batang-batang kayu Dan juga aku taruh di turus ya teman-teman ya Ini adalah merupakan tanaman favorit aku juga Selain itu yang kesembilan adalah tanaman suplir Tanaman suplir ini kelihatan cantik ya teman-teman ya Dan ini agak susah ya sebenarnya Perawatannya dia sukanya ada di keteduhan begitu Dan juga perlu kita perhatikan utamanya adalah penyiramannya ya Dan kalau medianya ini sedikit kering Daunnya yang cantik ini akan rontok Maka dari itu tanaman ini adalah perlu sedikit ekstra perhatian Tapi kalau kita perhatikan Suplir ini selalu menunjukkan keelokannya ya Kecantikannya Daunnya ini yang selalu menarik ya Nah selain sembilan tanaman ini Masih ada beberapa tanaman favorit aku ya teman-teman ya Yang kesepuluh tentunya adalah bunga mawar Bunga mawar ini juga tidak sulit ya penanamannya ya Bila mana berbunga seperti ini Apabila bunganya sudah layu Maka akan kita lakukan pemotongan ya Pemotongan kita ambil dari batang yang paling bawah ya teman-teman ya Sehingga nanti bila mana berbunga lagi Bunganya ini akan tetap besar-besar ya Bunga mawar ini adalah merupakan favorit aku yang kesepuluh Ini juga sudah ada kuntum bunganya ya Teman-teman ya Dan ini juga ada warna macam-macam ya teman-teman ya Kalau ini warnanya merah batik Ini warnanya oranye ya teman-teman ya Bunga mawar ini suka dipanas matahari ya teman-teman Tapi juga jangan lupa untuk penyiramannya ya Kita lakukan penyiraman dua kali sehari pagi dan sore Dan apabila kita lakukan penyiraman dan juga nutrisi Maka bunganya itu bisa mekar maksimal seperti ini Nah bunga favorit aku selanjutnya adalah bunga asoka Seperti ini yang bunganya selalu rimbun Walaupun batangnya kecil aku tanam di pot Tapi bunganya itu selalu rimbun ya teman-teman ya Selain perawatannya mudah bunga asoka ini selalu rajin berbunga Dia seperti mawar ya teman-teman Dia suka dipanas matahari Dan kita juga jangan lupa Walaupun suka matahari Tembus matahari Tapi jangan sampai lupa untuk penyiramannya Untuk tanaman favorit aku yang selanjutnya adalah Wijayakusuma Warnanya bunganya putih cantik Dan di tengahnya ada putihnya ya teman-teman ya Ini Wijayakusuma Ini adalah merupakan tanaman yang aku sayang Karena di rumah aku ini sangat banyak sekali tanaman Wijayakusuma ini Kalau ini ada tanaman Begunia ya teman-teman Aku juga favorit karena ini mudah sekali Perawatannya dan bunganya juga cantik ya teman-teman ya Ini adalah jenis Begunia yang berdaun merah Berikutnya tanaman favorit aku adalah jenis tanaman pakis ya Tanaman pakis karena selalu kelihatan segar ya Daunnya itu kelihatan segar ya Dipandang itu kelihatan rimbun cantik dan menyegarkan ya teman-teman ya Ini juga banyak di tempat aku dan ini adalah merupakan tanaman gantung ya Yang di mana-mana tempat ini saya kasih tanaman pakis Ini jenis pakis kelabang tapi juga ada pakis embun Bila mana kita melihat di sudut mana-mana ada jenis pakis ini Di mata kelihatan sejuk ya teman-teman ya Dan yang terakhir yang ke-12 adalah tanaman jenis Begunia pulkadot Karena daunnya kelihatan unik ya teman-teman Dan juga cepat sekali tumbuhnya ya Bahkan ini sudah ada yang berbunga Bukannya cantik loh teman-teman Nah bunganya Begunia pulkadot ini seperti ini Ini kebetulan bunganya putih ya teman-teman ya Dan pulkadot ini juga agak manja sedikit ya Perawatannya Dia kadang juga perlu diketeduhan Tapi juga perlu sinar matahari ya Dan penyiramannya ini juga kita lakukan dengan hati-hati Karena tanaman ini juga termasuk tanaman yang rentan Bila mana terlalu banyak air ini akan lonyot Dan juga medianya ini juga kita perhatikan ya Teman-teman ya apabila Apa namanya perlu kita tambah media dan juga kita kasih nutrisi dan sering kita aduk-aduk Sehingga tanaman ini tidak terjadi pemadatan di medianya Cantik ya teman-teman ya Nah ini adalah merupakan tanaman favorit yang kedua belas untuk saya ya Tanaman Begunia ini aku memiliki beberapa jenis ya Ada Begunia pulkadot yang ini adalah motif berwarna hijau Dan ada juga yang motifnya ini warna merah ya Mukadot ya kalau yang warna merah Nah seperti ini ya cantiknya ya Bunga Begunia pulkadot Ya oke teman-teman 12 jenis favoritku ya Tadi ya Di antaranya salah satunya yang adalah ini Terima kasih kebersamaannya Dan sebelum aku akhiri video ini Jangan lupa ya teman-teman Untuk selalu ikuti ya channel saya Dan juga mohon untuk like, share, komen, dan subscribe-nya Terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Selamat beraktifitas Sampai jumpa lagi Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman